oh syut jangan-jangan PDKT gitu ya enggak mikir sampai ke situ sih, cuma kok dengan mencicipi satu minuman salah satu minuman dari Jawa khas Jawa juga nanti akan ada tujuh pertanyaan dari kita dari sebuah kotak waksiat kotak waksiat yang kalau dibuka nanti keluar cahaya-cahayanya menarik menarik terus yang terakhir biasanya sebagai penutup nanti aku kasih challenge ngebikin, ngebild satu Dream Team Idol Jogja ini kita di segmen pertama yaitu kamu harus mencicipi salah satu minuman asli Jawa minumannya adalah ketemulawak humoris sekali ya ketemulawak warnanya kayak teh ya kamu pernah minum temulawak antara belum atau enggak udah tapi lupa oke kamu deg-degan enggak? mau minumin banget sih boleh-boleh awal-awal ini dikasih ini ya dicium-cium dulu diminum-minum dulu aku sediakan tisu nanti kalau ada apa-apa sudah antisipasi emper buruk kayak ini oke nih oh shit oh shit kok baunya kuat ya iya iya cukup kuat sih aduh secicip aja bismillahirrahmanirrahim gimana? enak? enak sih? oh enak baunya baunya tuh soalnya udah kayak yang bau yang gak meyakinkan ya mana baunya kuat lagi enak oh raha enak? enak oke gimana? bisa diceritakan rasanya asem manis ya manisnya masih ada jadi bukan yang kayak asem banget gitu terus gak ada pahitnya oh ada apa ya? aftertaste-nya aftertaste-nya ada pahitnya cuman fine oke aku boleh buka ini enggak? silahkan silahkan ternyata apetesnya pahit abis loh maksudnya pas pas diminum tuh enak enak beneran asem manis gitu kok aftertaste-nya begini ya? jadi pahit ya aftertaste-nya ya iya ini temulawak juga mengandung antioksiden jadi temen-temen yang kanker wibu stadium tinggi bisa disembuhkan dengan memilum temulawak ya yeee Lukika Saewon udah melewati segmen 1 dengan mulus terimakasih Lukika terima kasih terima kasih kita lanjut ke segmen selanjutnya langsung ke konten 7 pertanyaan dari kotak wasiat aku mau aji-aji dulu huu ge wuuu ini harusnya kita balik gini kan bukanya gini oh iya tadi agak kebesaran ya disini hmm apa itu? ini suara cinhnya kodamnya kodam suara kodamnya logika menerima pertanyaan dari kotak wasiat ini siap deg-degan tapi siapa bismillahirrahmanirrahim berjaya berjaya sekarang lampunya meleset langsung random pertanyaan pertama apa itu apa ini pertanyaan pertama hal sensitif yang kamu harap untuk tidak jadi bahan candaan hal sensitif yang kamu harap yang kamu harap tidak untuk jadi bahan candaan partai politik kah jujur sih aku kadang bercandanya kesitu apalagi ke discord aduh gimana ya kalau jujur itu tuh ini kadang gak bisa di ini ya gak bisa dipitahin kadang bercanda aku juga jelek cuman apa ya kalau hal sensitif menurut kamu apa yang bagi kamu kayaknya lebih ke hal pribadi hal pribadi misalnya kayak tentang keluarga mungkin atau pekerjaan bisa jadi mungkin kalau beberapa orang mungkin gak masalah mungkin tapi biasanya juga beberapa orang yang lain atau mungkin aku juga mungkin bisa jadi kalau aku lagi bad mood dibercandain kayak gitu kan juga jadinya bum karena gak tepat waktunya ya jadi kayak gitu hal-hal pribadi itu hal sensitif untuk dibercandakan dan sebaiknya tidak dibuat untuk bercandaan sih memang oh iya bener jadi hal sensitif termasuk kuliah kuliah kapan selesai ah ya minta doanya aja sih kalau itu bener-bener selesai tak selesai soalnya udah tinggal revisi tinggal revisi beberapa hitungan amin semoga selesai amin kamu tuh kuliah dimana? rahasia tapi fakultasnya aja sepil jurusannya ya? jurusan kimia oh jurusan kimia yang dia pro di pendidikan? enggak, kimia murni jadi emang sain gitu anu calon pembuat bom wah bahaya juga ini oke lanjut ke pertanyaan berikutnya ayo kotak berikan pertanyaanmu sesuatu yang dari kamu ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari orang lain sesuatu dari kamu yang ingin mendapatkan perhatian lebih dari orang lain apa ya? apa? apa ya? apa ya? mungkin ini orang-orang kurang melirik bagat kamu yang satu ini melirik bagat kamu merakit bom contohnya astagfirullah apa ini? apa? biar membuktikannya aku terima orderan ini terima aja sepembuatan bom untuk rumah mantan yang punya dendam mungkin ya yang ingin order gitu ya aduh ya Allah apa ya nih? bisa dipandau sama tim gegana porli aduh aduh bercanda itu wah makin serem ya cuman apa ya? sesuatu dari aku ya yang ingin mendapatkan perhatian hmm aku bingung juga sih sebenernya buat jawab ini maksudnya apa ya? soalnya emang gak 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 pernah kepikiran itu sih maksudnya mungkin karena aku terlalu sibuk di real life ku ya mungkin terlalu sibuk di sewon cuman aku ingin kalian memperhatikan sewon sih ingin memperhatikan kita gitu apa ya buat kedepannya kita juga pasti bakal lebih baik lagi dari sebelumnya gitu amin jadi berikan perhatian ke kita hahahaha we on the winner ter.. 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 ini anak-anak Jogja penampilannya gak mengecewakan semua aku sangat bangga sama kalian terima kasih banyak dan aku sudah lama gak nonton Lukika kan, nonton Saywon kan terus, wah Lukika makin hari makin hampir jadi ya screamnya ini latihannya gimana ya latihannya apa ya, maksudnya mungkin ya lebih banyak dengerin variasinya sih, mulai dari kayak sekarang udah bener-bener bisa ngebedain kayak scream, grow terus sama pixwheel itu juga aku belum bisa, cuman aku masih kayak ngulik-ngulik gitu sih, kayak masih penasaran ini gimana sih terus sama ini sih sisanya kayak pengen pita suaraku lebih lentur lagi jadi lebih dapet gitu, lebih fleksibel ya betul, iya hampir hampir kok, Lukika tuh hampir keren, semangat Saywon semangat Lukika thank you oke, lanjut pertanyaan selanjutnya bismillahirrahmanirrahim ini kalau baterainya habis sudah ya aduh, jangan dong jangan dong yuk bertahan yuk, bisa yuk baterain yuk apa nih ini, banyak dicari-cari nih pasti pertanyaannya apa love language-mu? apa? bahasa cinta bahasa cinta kayaknya sih ya hmm, quality time quality time lebih banyak seneng ngobrol hmm tuh lebih apa ya sering ketemu mungkin ya sering ketemu aku boleh nebak gak? apa? kamu bintangnya Leo gak? bukan oh bukan apa? Arias oh Arias ternyata sama oh sama juga kak Arias oh pantas ya pantas sih tanggal berapa bulan berapa mas? eh bulan berapa? bulan apa? Maret oh tanggal? rahasia dong wah kalau kamu bulan apa? aku April tanggal 5 oh April Arias April oh iya tanggal 5 pantas pantas api lah ya iya berapi-api idol itu cukup banyak orang-orang yang basicnya Arias oh iya kah? si apa? dari goji queen queen apa siapa? oh queen ya queen oh iya yang juga sama kan kamu kayak hampir sama seperti Arias Arias yang lain penuh penuh semangat kemana-mana setiap orang disapa kalau setiap orang disapa enggak sih palingan kalau emang kayak enggak kenapa enggak mentok tangguk kayak gitu cuman berapi-api kayaknya iya sih bener sih makanya aku sekadang tuh capek melihat teman-teman sesama Arias oh ternyata aku tuh kayak gini ngikut yang sama berapi-api malah capek ya ngeliatin aja oh iya oke ternyata orang lainnya lo memandang aku tuh kayak gitu maka aku kalau di konser-konser di event-event di skena-skena musik idol kan kadang-kadang aku cuman diem aku tidak ingin menampakkan ke Ariasanku aku tidak ingin menampakkan ke Ariasanku padahal dalam hati ayo ngejen ayo ngejen ayo musik hatinya berkejolak itu aduh ampun oke quality time ya yes senang menghabiskan waktu bersama betul oke tuh yang mau itu salah satu aku bukain loh celanya loh aduh oke lanjut ya bismillahirrahmanirrahim ada efek suaranya ya dari aku ya aduh wah ini ceritakan pengalaman terkeren selama hidupmu wah apa pengalaman terkeren bisa ketika ngidol bisa ketika di luar ngidol atau ketika apa masa sekolah juga boleh pengalaman terkeren kayaknya selama hidup yang bener-bener kayak berkesan di aku kayaknya ada dua deh pertama itu pas aku jadi paskip di pas ya SMA ya tapi cuman daerah cuman daerah bandul waktu itu aku ikutnya eh tapi keren loh dari postur kamu yang cukup kecil ya tapi kamu bisa terpilih paskip itu luar biasa aku juga bingung itu kenapa cuman ternyata aku terpilih oke keren sih ya itu pengalaman yang wah sih kayak apa ya mulai dari kayak latihannya nyampai hari hanya sampai penurunan benderanya bahkan sampai perpisahannya itu tuh dari semua apa ya rangkaian kegiatan itu tuh bener-bener berkesan kayaknya bakalan berkenang sih selama hidupku itu bener kan sih iya pasti sih terus yang kedua itu bukan di Idol sih cuman ini sebelum aku masuk Idol jadi tuh itu pas ICGP Indonesia Cosplay Grand Tricks oke oh iya kamu kan anak cosplay dulu ya sebelum Idol kan aku juga anak cosplay kan nah waktu itu aku ikut Indonesia Cosplay Grand Tricks kan meskipun gak menang tapi itu berkesan banget kenapa soalnya mungkin kalau yang belum pernah ikut sih mungkin oh lomba naik panggung habis itu udah sebenernya dibalik itu semua tuh banyak banyak kegiatan yang harus dikerjakan jadi gak cuman kayak mulai apa ya bikin armor doang habis itu ngestyling wig atau segala macemnya itu enggak itu kayak apa ya kita tuh juga mesti mendokumentasi itu semua terus juga kan pasti ada koreografinya juga kan oke bener itu semua kegiatan itu tuh dari semua kerangkaian itu tuh full of documentation gitu jadi kayak bener-bener selama prosesnya itu aku bener-bener menikmati itu ribet-ribetnya gimana gitu dan bahkan aku masih inget deadline ngumpulin form jam segini hari ini dan aku bingung itu gimana nah ini ngirimnya gimana kok file-nya gak bisa masuk padahal itu tuh cuman email doang ngirimnya tapi itu apa ya kayak ribet-ribetnya itu tuh bener-bener berkenang di aku dan apalagi juga ngerasain panggung ICGP juga kayak gimana itu rasanya wah banget meskipun emang gak menang tapi rasanya tuh happy bener-bener happy gitu kayak wah kayak aku dapet pengalaman yang bagus ini gitu udah jadi core memory ya core memory sih itu bener-bener sih iya bener-bener tapi aku setuju sama kalau kita tuh sering ngikutin kegiatan-kegiatan kayak kompetisi apapun itulah ngidol atau kamu jadi performer di panggung itu bakal jadi aset memory yang tidak bisa dibeli oleh apapun betul makanya itu berkesan banget sambil sekarang pun aku masih inget itu wahnya gimana tapi waktu itu kamu cosplay cosplay jadi cosplay apa aku bener-bener waktu itu wah ini jangan kaget ya iya-iya boleh gak apa-apa high school di xd kias gremory tapi yang versi armor oh versi armor ada di season 3 nya aku lupa itu jadi emang cuman apa ya tayangnya emang cuman sebentar sih tapi itu emang pas itu dia pake armor gitu begitu oke ribbon ya kostum kamu sendiri kostum jelas sih apalagi armor kan kadang suka pas-lepas meskipun sudah dilem gitu ribet cuman ribet iya panas iya tapi kalau udah seneng ya gimana sih pasti dibelain lah iya-iya bener-bener gitu itu hebat lukika lukika saiwon dua pengalaman terkeren yang pertama tadi paskip yang kedua ikut cosplay di apa namanya IE ICGP ICGP itu class H itu loh kalau mungkin oh gitu ya class H class H dimana itu waktu itu yang Jogja yang Jogja itu dia memang keliling tiap kota atau tiap kota disaring gitu tiap kota nanti ada nanti disaring kan yang lolos buat nanti dibawa ke Jakarta ya semacam kualifikasi lah ya oke tapi itu jadi core memory core memory banget iya semoga next-next nya lagi dapat core-core memory yang lebih wah dan lebih hebat amin 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 oke terima kasih kita lanjut ke pertanyaan berapa nih pertanyaan berapa ya wah lanjut aja biar nanti yang edit aduh oke sip bismillahirrahmanirrahim lagi-lagi ya sound efek ya lagi-lagi ya wah ini oh perform paling berkesan jadi bisa perform idol atau perform cosplay berarti enaknya terserah kamu lah perform idol perform idol boleh pas stay with me stay with me yang di 7th scale lipo waktu itu pertama kali bener-bener event di 7th scale waktu itu itu berkesan banget sih bukan bukan karena temen-temenku graduate ya ya mungkin itu juga sih sedih sih cuman berkesannya itu tuh kayak apa ya aku aku seneng dengan performnya kita gitu loh bener-bener kayak wah disini kita pada enjoy semua dan dan kalian keren temen-temenku keren aku aku ngeliat temen-temen keren keren bahkan waktu itu kan bisa dibilang ngulik lagu baru dan itu 9 lagu apa ya kita bawain banyak banget banyak banget soalnya itu emang acaranya kita kan hitungannya itu yang yang bawa bendera dari bawah itu ya iya iya kan iya itu jain killer nah itu dengan lagu yang bener-bener pertama kali aku bawain itu itu kayak berkesan banget apalagi yang club kids never die jangan lupa liat itu bener-bener kayak aku pertama kali ngerasain yang scream dengan lirik yang sepadet itu sih hitungannya itu padet sih kalau club kids never die dan itu aku puas banget bawain itu itu hitungannya masa transisi gak sih iya maksudkan sisi itu apa sekalian apa perpisahan untuk gen 1 nya kan abis itu langsung sambut gen 2 iya keren banget tuh super keren itu itu eventnya saywon emang bener-bener eventnya saywon dan dia mau dibaca say with me atau stay with me ada D nya kecil di tetap T nya agak mengganggu ini jadi pasti stay keren saywon selalu keren thank you thank you lanjut ke pertanyaan berikutnya apa ini oke wah ini pantesan tadi ngomongin tentang cosplayer ini pertanyaan juga tentang cosplayer ini cukup berat sih karena ini bukan milih tapi lebih seneng lebih seneng dari cosplayer atau jadi idol lebih senengnya mana ya dua-duanya boleh gak sih aduh bingung aku emang senengnya cosplayer apa senengnya cosplayer kalau senengnya ngecosplay itu apa ya seneng pas apa ya aku suka sama karakter ini dan aku bisa mewujudkannya itu dan aku bisa mengcosterkan itu jadi dia itu loh hitungannya kan jadi kayak ada sisi keterpuasan tersendiri yes sama intinya terpuasan dalam memerankan karakter sih lebih tempat ya kalau jadi cosplayer itu enaknya disitu aku juga suka kan betul kan kalau idol aku pun juga suka nyanyi aku juga suka ke dance gitu jadi kayak makanya aku bingung nih boleh dua-duanya gak sih cuman kalau misalnya beneran milih nih kayaknya beneran lebih seneng jadi idol deh lebih seneng jadi idol kalau Seiwen lebih banyak lebih banyak yang cosplay atau yang yang gak cosplay lebih banyak cosplaynya sih maksudnya aku ngecosplay anak ngecosplay gadis iya kalau danisa enggak sih kayaknya udah enggak sih tapi dia awal-awal juga karena cosplay awalnya cosplay kita dulu satu komunitas jaman SMP ya kita tuh satu komunitas dulu jaman SMP SMP cuy sekarang aku udah kuliah udah lama banget ya sama Adele jadi ya lebih banyak yang cosplayer jadi kalian tuh satu satu rumpun lah ya satu rumpun ya sejak SMP lho aku sama danisa coba kalau yang lain kan aku baru kenal disini juga kan jadi tapi gimana kamu ceritanya bisa seorang logika bisa masuk ke Seiwen intinya sih aku ditawarin temenku kan waktu itu aku udah kenal sama mas Faiz Faiz Oda itu aku ditawarin sama dia kan awalnya tuh bilangnya gini apa oh Fi gimana kabarnya biasa basa-basi dulu kan temen udah lama gak ketemu juga kan nah udah tuh basa-basi lah disitu gimana kabarnya sehat terus aku bingung ini orang ngapain kok tau-tau nge-PM di FB waktu itu lewat FB gitu jangan-jangan PDKT gitu ya gak mikir sampai ke situ sih cuman kok ada apa ini kayak itu men gak ada angin gak ada hujan gitu nah pas itu tau-tau dia langsung to the point kamu mau gak jadi member idol gitu asik terus dia tuh bilangnya gini mau ada yang baru aku pikir kan grupnya yang baru terus udah ketemu-temu ternyata aku ditawarinya di Seiwen oke terus emang dari awal aku seneng sih sama Seiwen gitu loh dari jentri lagunya juga terus pas itu juga aku ditawarinya jadi main screen primer ya meskipun dulunya aku belum bisa sih cuman ya let's go lah why not kan terus aku tanya kan ini diajarin kan iya kok diajarin beneran kan ya iya yaudah let's go oh gitu tapi memang kamu basicnya suka musik-musik scream musik-musik metal suka gitu oke dari mana awal-awal dulu tuh SD SMP tuh dengerinya Avenger Sevenfold gitu itu adalah awal mula orang menyukai musik-musik metal iya itu awal banget ya kayaknya jaman-jaman gitu terus abis itu apa ya dulu juga Metallica juga sih ada sempat Jimi Hendrix iya itu bakar-bakar gitar dia perform aduh ya pokoknya gitu sih sama ya gitu kalau yang lokal-lokal musisi rocker-roker lokal meta-meta lokal Burger Kill coba Burger Kill ya terus lebih ke Jumtut juga sih Dead Squad Dead Squad iya Dead Squad iya terus itu sih cuman kalau lokal enggak terlalu kayak update banget sih kalau yang update banget dulu emang lebih ke yang luar enggak sisa dikit nih oh sisa satu oh sisa satu oke oke bagaimana kamu ingin dihibur ketika sedang kesal sakit atau marah gimana nih ingin dipuk-puk ingin dipok-pok jujur sih kalau aku kalau aku biasanya ya kalau misalnya aku lagi kesal marah gitu biasanya aku malah ini malah pergi pergi sendiri gitu menyendiri nyari nyari angin lah bilangnya ya kan bilangnya nyari angin lah gitu itu jadi kalau misalnya ingin dihibur mungkin kalau ingin dihibur dibecandain kali ya oh gitu dibecandain gitu atau enggak mungkin kalau emang pas aku lagi pengen cerita gitu mungkin aku mungkin bakal minta didengerin mungkin gitu cuman ya itu biasanya aku bakal cari angin sendiri sih lebih menyendiri ya kamu ketimbang meluapkan marah kamu pendem kamu keluar gitu ya apa ya dibilang dipendem pun kayaknya enggak cuman ya itu kalau misalnya aku udah kira-kira aku sudah merasa cukup dengan waktu menyendiriku yaudah hilang gitu aja oh kebawa angin ya marah ya iya makanya nyari angin kebawa angin beneran menarik 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 terus kemana ke gua ke danau ke gua serem aku marah ke gua ntar malah aku disapa sampe disana halo mba ya terus tau-taunya nyapa itu enggak ada kakinya itu kan malah makin marah aku ke pantai sih paling praktis ke pantai kamu lebih suka pantai daripada gunung soalnya aku enggak kuat dingin kan kalau pantai kan anget anak dengerin suara ombak gitu simpel ya yoi berarti kapan-kapan Saiwon tuh latihannya di pinggir pantai berarti enggak gitu juga oke terima kasih Lukika di segmen ini sudah melewati 7 pertanyaan dari kota ini yeee oke kita lanjut ke segmen selanjutnya jadi segmen terakhir biasanya kita membuat nge-challenge ya kamu seolah-olah jadi seorang manajer dikasih kepercayaan buat nge-build satu idol group Jogja jadi member-membernya kamu bisa bebas nyomot dari idol group idol group di Jogja terserah oke oke apa aja tuh isinya isinya ada center pasti ya kan masa enggak ada center ya terus yang kedua ada visual ya ada visual ada main dancer main vokal yang terakhir ada leader oke atau mau ditambah lagi udah deh kayaknya 5 deh masih bingung aku nanti mikir apa aja jadi ideal ya oke center ya kalau center aku kepikiran dua orang siapa aku bingung kayaknya aku pilih vanes deh oh kapanes kapanes oke centernya kapanes menarik sih kamu kenapa kenapa milih kapanes sebenarnya bingung antara mau pilih dea atau vanes cuman aku kan tadi kepikiran kan tadi posisinya kayaknya kalau yang kira-kira yang lain aku pilih ini kayaknya aku pilih vanes deh kayaknya oke gitu sih sudah bisa menentukan susunan plot-plot pemain ini plot-plot membernya cocok ya ayo lanjut yang kedua center apa visual visual ya oke visual visual aku boleh ngambil dari ex gitu gak sih dari ex member gitu atau harusnya member gak apa-apa sih member idealnya member sih idealnya member sekarang ya kalau misalnya ex aku ambil kacipi sylvie syewon oh sylvie oh iya sih tapi kalau yang masih member aku ambil ara oke mau yang member member aja yang member aja ya kalau member berarti ara walaupun sylvie tuh iya sih itu visualnya seewon yang lama itu overpower sih idaman cewek itu juga overpower sih terus abis itu apa lagi siapa tadi ara ya oke ara abis itu main dancer main dancer aku ambil vinci-nya kohi main dancer-nya vinci-nya anak baru langsung diambil langsung dicomat ya finmer banget itu terus eh tadi kenapa milih ara lupa aku ara sebagai visual cantik weh cantik ya cantik cantik apa mulutku emang visual banget sih cantik dan postur bagus itu emang visual banget bener main dancer si vinci kenapa kenapa dia kan juga sebelumnya ini kan suka dance kpop gitu kan terus aku ngeliat video-videonya juga kan sebelumnya penasaran aku kan wih apa member barunya kohi ini aku penasaran terus aku perhatiin powernya keren segala macam sebenarnya banyak sih yang dance-nya bagus cuman aku kepikiran vinci kepikirannya vinci ya sekelibat langsung vinci oke 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 aku ternyata ya anak-anak baru main baru-baru itu bukan fansnya aja yang penasaran ya ternyata grup-grup lain juga penasaran siapa sih dia siapa sih dia oke aku pun juga penasaran oke oke menarik 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 lanjut ke main vokal kali ya ah main vokal kalau dulu ada kacin yang pasti diambil sekarang sudah boleh ambil lagi gak sih gak boleh ya gak boleh aku bingung vokal ya main vokal kayaknya aku ambil aku bingung sebentar aku bingung aku bingung aku bingung sebenarnya ada keluar satu nama cuman aku bingung buat yang lainnya nanti gimana nih aku bingung main vokal aku pilih Kak Fatin oh Fatin oke aku pilih Kak Fatin oke oke iya Fatin bagus juga sih suaranya iya suaranya cukup tebal cukup mumpuni oke bagus Fatin ya ini apa kurang apa ya terakhir leader leader harus dipimpin satu leader yang menghubungkan antara kamu dan grupnya aku pilih mbak Dona leadernya oh Dona saya mau oh iya Dona KT iya aku pilih mbak Dona aku kira dia malah bakal masuk ke visual ternyata masuk ke leader visual juga sih bingung juga kayak kayak bingung milihnya yang ini bagus ini tapi disini juga bagus ini mana mikirnya cepat lagi tapi gak apa-apa sih keren sih iya Dona kenapa Dona sebenarnya banyak sih dari temen-temen aku pastinya orang-orang aku kenal yang emang bagus gitu loh buat jadi leader dan apa ya pokoknya bagus gitu loh jadi leader cuman ini carinya member ya iya iya carinya member mungkin yang langsung aku rasain aja kali ya mbak Dona langsung ini grupnya mau kamu kasih nama apa hihihi udah kasih nama ya aduh kasih nama cuman ya ya kasihkan nama lah ah ladies kali ya ladies bingung aku gak tau ladies ah udah kayak ini ya takutnya imagenya malah apa apa imagenya kamu pengen imagenya kayak apa dewasa cute kalau dari yang aku pilih kayaknya malah jadinya ke imagenya dewasa ya iya dewasa terus bisa bisa karena ada Fatin ada Dona itu juga dia bisa badass badass gitu badass sangar-sanger gitu terus ada penetelnya ke Vanes oh iya penetel jadi kayak yang ini semua penetel palingan ladies kali ya menarik menarik keren banget Lukika Saiwon sebagai manager grup idol baru namanya the ladies aku yang bingung abis itu aduh ternyata dibalik Lukika yang sangat di panggung cukup lucu diajak omong lucu ngeselin gimana terima kasih Lukika terima kasih untuk hari ini dan sebagai penutupnya silahkan arah-arah kamu pilih arah-arah atau ngewing wing aja kali ya oh ngewing wing aja deh kayaknya ngewing ya ngewing sedih eh ngewing biasa dulu biasa ngewing biasa ngewing sedih ngewing lucu oke oh no silahkan apa tadi ngewing biasa ngewing biasa wing biasa ya wing biasa tuh biasa biasa ya agak macu ini oke 1, 2, 3 oh no keren banget berasa auto image habis itu apa tuh ngewing sedih ngewing sedih ini aku ngewing sedih kayaknya mukaku nanti minta ditipu orang deh ini kayaknya ngewing sedih ya oke ini aku ngewing sedihnya berasa kayak bang minta pulsa bang minta jajandung bang mukanya aku ngerasainnya kayak gitu loh melas banget terus abis itu apa ngewing lucu silahkan ngewing lucu oh ngewing lucu ya iya ngewing lucu lah konten eklusif nih harusnya terus ketika aku berpikir apa yang aku lakukan tadi terima kasih logika atas waktunya semoga lekasem bu ya langsung ditoe semoga lekasem aduh ya semoga makin bersinar idolnya ketika jadi idol makin bersinar ketika cosplay amin besoknya makin melimpah makin banyak perform dimana-mana dan makin keren amin oke ya terima kasih sudah menghibur kita semua dan kalian semua disini terima kasih juga udah ngajak kesini mas binut iya sama-sama dan harinya menyenangkan bagi kalian yang menonton wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati